Para orang yang menghujat dan menantan saya, silakan datang ke rumah saya untuk berdiskusi. Dalam beberapa hari ini kan memang luar biasa, banyak sekali. Ada hujatan-hujatan, media dari TikTok, yang menantan-menantan, mengajak doer. Dan saya sendiri, saya tidak tahu ada masalah apa. Dan kenapa saya sendiri kaget-kaget. Jadi, saya salah apa dengan orang-orang ini. Setelah saya menusuri dan cari tahu, ternyata ada masalah demo. Sebenarnya masalah demo itu kan tidak ada urusan dengan saya. Saya kan bukan TNI, bukan polis, saya bukan tentara. Demo itu kan ada izinnya resmi dari Tepulisian. Demo itu dan dilindungi oleh undang-undang. Dan diizinkan dulu dari Peroda Metro, makanya adik-adik dari mahasiswa melaksanakan demo. Ada lagi pendukung-pendukung masalah ikut serta demo untuk menuntut akhat. Dia mengenai Emilo Curan dan Nenek. Para pengguna ikut serta ada bawah, dan ada KPU, dan ada saksi-saksi. Kalau ada adik-adik, mahasiswa, dan pendukung yang lain. Tahu demo, sana demo, silakan-silakan saja. Karena demo itu dilindungi oleh undang-undang. Asalkan demo itu jangan meruihkan masyarakat. Asalkan demo itu jangan anarkis. Asalkan demo itu jangan merusak. Asalkan demo itu jangan memukul masyarakat yang sedang berjalan-jalan atau mau kemal atau mau kemal atau mau kemal. Demo itu sangat penting. Tapi menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pisi-pisi dan kejuannya kepada bawah, kepada KPU, atau kepada pemerintah, kepada peningkat hukum, TNI PORI, silakan. Dan itu karena usah dengan saya. Oh, kenapa orang demonnya di mana? Oh, saya yang dihujat, saya yang ditentang. Jadi, ya, saya mengajak para orang yang menghujat, para orang yang menantan saya, beri bersirat ulami, silakan datang ke rumah saya untuk berdiskusi, untuk kita ngopi di sini, apa sih persoalannya? Ayo kita carikan jalan keluarga. Ada apa sih masalahnya? Oh, dalam dua, tiga hari ini banyak sekali pemudatan, pemiliut curah, pemiliut curahin jalan usah dikatanya. Yang sementara ini, KPU menunggungkan siapa yang menyatakan sekarang. Baru dihitung, apa, di Bitcoin, bahwa 0,26. Tapi menunggu hasilnya, KPU menunggungkan. Jadi, jangan kita menghujat, menantan. Jadi, sekali lagi, saya kasih tahu bahwa rumah saya jelas. Dan pasti orang cari, tulis, rumahnya pasti orang tahu. Kalau di Jakarta, ya. Asal turun di bandara, tanya rumah itu, pasti orang tahu. Turun di kereta api, pasti tanya rumah. Tanya rumah, pasti orang tahu. Karena saya enggak pernah punya salah sendiri. Sekali lagi, saya ingatkan, para saudara-saudara saya semua, yang belakang ini ada beberapa lingking, ya, apa, beberapa kecil, lah, yang menghujat, menantan. Ya, Ustaz datang ke rumah saya aja. Benar, ya? Datang ke rumah saya di sini. Kita kongkong di sini, kita bicara di sini. Ngaji sama-sama. Kita ngaji sama-sama. Kita berdoa sama anak yatim sama-sama. Kita ngopi di sini. Ya, kan? Kalau misalnya ada yang rumahnya jauh, Tantan tidur di kantor saya di gerib. Misal kantor saya di gerib. Kalau misalnya 200-300 orang, bisa tidur di kantor saya. Boleh enggak ada ongkos, saya ongkosin. Tidak usah kita tantangan-nantang. Nantang, apa yang tantangan-nantang? Enggak ada untungnya. Nah, bukan zamannya. Aku sudah incip dari namanya tantangan-nantang. Ya, kan? Aku mau berdoa menjadi orang baik. Jadi gitu, ya. Amin. Aku sudah lewatin semua. Makanya hari ini aku pakai baju berikut sama FBI ini. Karena aku sudah melewatin tantangan-tantangan yang namanya doel-mendoel pertumbuhan dan aku sudah lewatin semua. Karena saya dikenal orang. Polis di Indonesia ini, Polis, Polis, Polis. Buka TikTok, luar nama saja. Kalau masalah pimp dari sini, sudah lah. Kita percayakan kepada pemerintah. Percayakan kepada Bawaslu. PAU, mereka lah yang ada yang merasa kurang puas. Negara ini ada negara utama. Bukan negara hijau berkelan. Bukan negara aja untuk nantang-nantang. Di sini tentunya ada aparat teknik polis. Ada pemerintah. Ada pemerintah. Tentunya, pesan dari saya, setelah utara kita tantangan-nantang. Dari sama-sama ke Umaroke, kalau ada yang belum nantang dengan saya, mau ingin datang ke sini, ke tanggungan pilih pilih pilih. Inilah rumah saya. Dan itu terima kasih saya. Dan tentunya, orang dari saya, tidak akan jadi orang tempat rumah saya.